Welcome to my channel, Alinsky Cell. Ya, dapat Anda saksikan di layar handphone Anda, bahwa handphonenya restart terus tidak masuk ke aplikasi menu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan swap SIM card-nya. Kemudian, kita buka kesing handphonenya. Anda harus berhati-hati dalam membuka kesing belakang dari handphonenya, karena ada fleksibel soket fingerprint atau sidik jari. Selanjutnya, kita buka bautnya satu persatu dari penutup papan mesin handphonenya. Kemudian, kita lepaskan penutup papan mesin handphonenya. Lalu, kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD, soket penghubung papan charger handphonenya. Lalu, kita lepaskan baterai handphonenya. Oke, langsung saja kita eksekusi baterai handphonenya untuk jumper fuse baterainya. Pertama, kita lepaskan isolasi warna kuning. Lalu, kita buka lipatan soket papan chargernya untuk melihat di mana posisi komponen fusee dari baterainya. Komponen fusee baterainya. Kemudian, kita oleskan flux pada komponen fusee baterainya yang bertuliskan huruf cure itu. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melepaskan komponen fusee baterainya yang bertuliskan huruf cure itu. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia komponen yang sudah kita lepaskan dari baterainya, fusee baterainya. Oke, disini kita jumpar menggunakan kawat nanti. Yang ada dua titik atau tempat dudukan konektor fusee baterainya. Selanjutnya, kita akan jumper pada baterainya dengan menggunakan kawat. Dan langsung saja kita solder. Ini kawat jumper fusee baterainya, kita akan hubungkan kedua titik dengan menggunakan kawat jumper. Nah, sudah selesai kita solder kawat jumper dengan menggunakan solder. Terima kasih telah menonton! Kemudian, setelah kita selesai solder kawat jumper baterainya, kita akan pasang kembali isolasi warna kuning lagi. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita rapikan isolasi warna kuning, dan langsung saja kita pasang kembali baterainya pada handphone, untuk mencoba apakah baterai normal ataupun tidak normal. Lalu, kita coba tekan tombol on off, untuk memastikan apakah handphonenya sudah bisa on atau masih belum bisa on. Dan ternyata, handphone sudah normal kembali ya guys, tidak restart terus menerus lagi seperti semula lagi. Sudah bisa masuk ke menu aplikasi, dan handphone normal kembali. Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Alinsky Cell. Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya, sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya, terima kasih, dan yahoo!